Halo, selamat menikmati. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat, Pak! Kalau sehat, sekarang kita pastikan dulu lingkungan di sekitar kita sudah kondusif untuk belajar. Sudah, Pak! Dan dilihat sampah segala macam. Sudah terapi semuanya? Sudah, Pak! Oke, sebelum memulai pelajaran, kita cek fokus dulu. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang siang 2 kali. Kalau malam, tepuk angin. Jadi kita cek fokus dulu. Pagi. Siang. Dua kali ya. Malam. Sekali lagi. Pagi. Siang. Malam. Oke, tepuk tangan sudah semua. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan di kelas 7 yaitu elemen NKRI. Nah, dalam hal ini tujuan kita, tujuan pelajaran kita pada siang hari ini adalah mengidentifikasi persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar yang namanya itu keberagaman. Ada yang tahu? Contoh keberagaman diri kelas kita di dulu. Laki-laki dan perempuan, Pak? Laki-laki dan perempuan. Warna kulit ada yang tahu? Ras. 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 Suku bangsa. Suku bangsa. Oke, bagus. Iwal, Kiin, dan Silvia. Bapak kasih poin. Yeay! 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 Oke, kemudian. Next. Next. Nah. Oke, Bapak ada beberapa gambar disini. Siapa yang bisa menjelaskan apa dari maksud empat gambar ini? Satu orang saja. Ada yang tahu? Bapak kasih poin 20. 20. 20 equal. Gak boleh coba lagi. Demonstrasi. Demonstrasi. Bagus. Ada lagi? 20 poin lu Siri? Ya. Kalau tidak ada, buat skim. Gambar buah diskusi, Pak. Bukan. Bukan. Ini membuli. Membuli. Kok bukan diskusi? Bukan. Membuli. Oke. Baik. Sekarang. Karena tadi sudah disampaikan oleh Siri terkait gambar ini. Sekarang Bapak akan mengelompokkan anak-anak disini menjadi 4 kelompok sesuai dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Oke. Dihitung sampai 4. Sudah selesai. Sesuai kelompok. Kelompok 1 mendapatkan gambar demonstrasi. Kelompok 2 mendapatkan gambar membuli. Kelompok 3 mendapatkan gambar KDRT. Oke. Yang keempat itu mendapatkan gambar pembakaran atau ini adalah dilindungi masyarakat. Konflik masyarakat. Oke. Sudah selesai kelompok ya. Sudah mendapatkan gambar ini. Masih-masih kelompok. Kemudian tolong identifikasi gambar tersebut. Apa yang terjadi dari gambar-gambar tersebut. Apa saja. Misalkan orang ini melakukan apa. Gambar 1 ini melakukan apa. Kemudian masing-masing kelompok buat langkah-langkah untuk mencegah hal tersebut. Apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah oke. Sudah siap diskusinya? Sudah Pak. Sudah siap. Sudah siap. Oke bagus. Kemudian silahkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil presentasinya. Oke terima kasih kelompok 1. Jadi dapat kita simpulkan dari kelompok 1 tadi. Bahwa dari gambar yang pertama itu gambar demonstrasi. Persatuan dan kesatuan itu mutlak untuk seluruh dari warga negara Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan. Itu yang dimaksud dari kelompok 1 tadi. Oke. Mungkin terakhir. Bisa kita simpulkan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa maksud atau makna dari persatuan negara. Satu orang. Bukan tahu. Bapak kasih 50 poin. Dibang. Yang pertama Pak. Kita harus bersatu demi negara kita. Oke. Terima kasih kepada ibu. Kemudian. Jadi makna atau konsep dari negara. Kesatuan dan persatuan adalah keberagaman yang menjadi kesatuan utuh di negara Republik Indonesia. Oke. Terima kasih. Untuk mata di kedepan adalah penjabaran dari makna persatuan dan persatuan. Untuk hari ini kita cukupkan. Kemudian untuk untuk kelas tolak di pipit untuk berdoa. Terima kasih. Tetap hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.